Pokoknya bahasa Melayu Malaysia itu tidak sama dengan bahasa Indonesia Kita tidak bisa menidakkan fakta bahwa bahasa Indonesia itu cikal bakalnya dari bahasa Melayu Itu fakta Kenapa Indonesia memilih cikal bakalnya itu bahasa Melayu? Orang Malaysia mengatakan bahwa ini bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu Itu juga suatu klaim yang menurut saya tidak bijak Karena bahasa Melayu itu tidak sama dengan bahasa Indonesia Pokoknya bahasa Indonesia itu tidak sama dengan bahasa Melayu Tetapi ketika kita berada di Malaysia atau ke Malaysia Yang pertama opsinya pakai bahasa Inggris Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia guys ya Dan 70% orang disana pasti akan faham Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia Selamat datang di Cak Mujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian di Instagram guys Alhamdulillah kita sudah masuk ya Di hari pertama puasa guys ya Oke dan Alhamdulillah kita semoga diberikan oleh Allah SWT Itu kekuatan hingga sampai ke 30 hari Sampai lebaran ya guys ya Amin amin ya Rabbal Alamin Semoga kita juga masih diberikan umur panjang Ya berkah juga ya guys ya Sehingga kita selanjutnya mendapatkan pahala Daripada kehidupan kita ini Oke Nah kali ini kita akan reaksi Yang direkas oleh teman-teman sekalian Yaitu Pokoknya bahasa Indonesia itu Tidak sama dengan bahasa Malaysia Ya kok bisa gitu ya guys ya Oke karena memang ya berbeda banget sih Coba-coba kita dengarkan penjelasan daripada Abang Supriya disini Oke tak apa-apa lama-lama subscribe guys ya channelnya Abang Supriya dis Linknya di deskripsi Kita simak video daripada beliau Oke let's go Semoga kita semua dalam keadaan sehat Mereka juga merendah-rendahkan bahasa Indonesia Saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang hubungan antara Indonesia dan Malaysia ini Indonesia dan Malaysia ini bukan sekedar hubungan diplomatis antara dua negara saja Tapi hubungannya lebih dalam daripada itu Seperti lebih personal Dimana kita tahu Ada banyak orang-orang yang bersuku tertentu di Indonesia Itu mempunyai saudara Adik-beradik Yang sudah menjadi warga negara Malaysia Dan hubungan itu membuat hubungan Indonesia-Malaysia itu semakin kompleks Di Malaysia Di beberapa negeri Negeri itu maksudnya Kalau di Indonesia itu sama dengan provinsi Misalkan di negeri Selangor Ada satu tempat namanya Banting Kalau teman-teman yang suka nonton badminton Mungkin pada tahun 1980-an Ada beberapa pemain badminton Malaysia yang sangat terkenal Yaitu Miss Bunsidek, Razif Sidek, dan Jalani Sidek Dan mereka bertiga ini Itu adalah putra kelahiran Banting Dan sebagai informasi saja Bahwa Pak Sidek itu adalah orang yang berketurunan Jawa Saya tidak tahu apakah generasi pertama atau generasi kedua Mereka ada di Malaysia Nah apa yang ingin saya sampaikan bahwa Bukan hanya di negeri Selangor Ada banyak orang-orang yang mempunyai kakek neneknya berasal dari Indonesia Misalkan kalau kita pergi di negeri Perak Itu ada orang yang bersuku Banjar Dengan yang bersuku Mandailing Kemudian kalau kita ke negeri Kedah Itu ada orang yang mempunyai kakek nenek Bersuku Aceh Bersuku Minang Dan bahkan juga ada yang bersuku Batak Bahkan kalau kita menggunakan contoh yang lebih ekstrim Di negeri Sembilan Itu hukum adatnya berdasarkan hukum adat yang sama yang digunakan di Sumatera Barat Karena memang mayoritas orang yang di negeri Sembilan Itu adalah keturunan Minang Bahkan kalau teman-teman yang bisa berbicara bahasa Minang Itu kalau pergi ke negeri Sembilan Dan ketemu dengan sesepuh-sesepuh orang Minang di sana Di negeri Sembilan Anda tidak akan memerlukan penterjemah Saat berbicara dengan mereka Karena mereka mengerti apa yang Anda bicarakan Dan juga kalau misalkan di Kuala Lumpur sendiri Banyak orang keturunan Minang Yang berdomisili di daerah dekat Batu Cave Dengan Kampung Baru Fakta-fakta yang saya sebutkan ini Ini adalah menunjukkan bahwa Hubungan Indonesia-Malaysia itu bukan hanya sekedar hubungan negara saja Tapi lebih dalam daripada itu Dan apa yang mereka lakukan Jika orang-orang keturunan suku-suku tertentu Yang ada di Malaysia itu Jika mereka masih bisa mengetahui Saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia Maka mereka akan pulang ke Indonesia Begitu mereka pulang ke Indonesia Bahasa apa yang mereka gunakan? Kalau Anda mengatakan bahwa mereka akan menggunakan Bahasa daerah atau bahasa suku mereka Anda hanya 40% betul Karena saya bisa katakan bahwa 60% dari orang-orang Malaysia yang mempunyai keturunan Dari suku-suku di Indonesia Itu tidak mengerti bahasa daerah Atau bahasa suku dari kakek neneknya Mereka akan menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris? Tidak mungkin Karena di desa-desa di Indonesia itu Banyak yang tidak mengerti bahasa Inggris Bahasa apa yang mereka gunakan? Tentu yang dari Malaysia mereka akan menggunakan bahasa Melayu Malaysia Artinya apa? Hal yang ingin saya sampaikan bahwa Ada kesamaan dalam kosa kata Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia Itu yang ingin saya sampaikan Oke, sekarang mari kita bicara tentang sejarah bahasa itu sendiri Di Indonesia Sumpah Pemudat pada tahun 1928 Itu mendeklarasikan bahwa Satu Bertumpah daerah satu Yaitu tanah air Indonesia Berbangsa satu Yaitu bangsa Indonesia Berbahasa satu Yaitu bahasa Indonesia Itu adalah fakta sejarah Kemudian juga kita mengetahui Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku Mulai suku Jawa Batak Sunda Minang Madura Melayu Banjar Mandailing Lombok Sasak Dan sebagainya Itu adalah elemen-elemen yang membentuk negara Indonesia Semua perbedaan-perbedaan itu Baik daripada perbedaan suku Perbedaan latar belakang Perbedaan agama Itu menjadikan mereka menjadi bangsa Indonesia Sesuai dengan deklarasi kedua Sumpah Pemuda Nah, sekarang mari kita berbicara tentang sejarah Malaysia itu sendiri Malaysia ketika mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Pada tahun 1957 Inggris memberikan syarat Syarat itu adalah bahwa Malaysia harus dipertahankan menjadi tiga kelompok bangsa Yaitu bangsa Melayu Bangsa Cina Dan bangsa India Mengapa Inggris memberikan syarat itu? Karena Inggris ingin memastikan ada kestabilan politik Kestabilan ekonomi Dan kestabilan keamanan Di negara Malaysia yang akan mereka tinggalkan Dan itu sah sahaja Malaysia sekarang adalah negara yang berdaulat Seperti negara Indonesia juga negara berdaulat Dimana berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Sekarang dimana masalahnya? Kenapa seperti ada konflik antara Indonesia dan Malaysia? Permasalahan pertama yang menurut saya yang sangat kurusial adalah Kalau kita melihat definisi suku dan bangsa Di Indonesia Semua suku-suku itu Jawa, Batak semua Itu Termasuk suku Melayu Itu adalah sebagai bangsa Indonesia Tapi apa yang terjadi dengan di Malaysia? Di Malaysia Definisi dari bangsa Melayu adalah Semua suku-suku Suku Jawa Suku Minang Suku Batak Suku Mandailing Madura Banjar Dan semua suku-suku itu Termasuk suku Melayu sendiri Asalkan mereka Beragama Islam Maka mereka Dimasukkan Sebagai Bangsa Melayu Teman-teman sekarang sudah bisa melihat ya Kalau di Indonesia itu Apapun sukunya Apapun agamanya Itu adalah Bangsa Indonesia Sedangkan di Malaysia Semua suku-suku Yang saya sebutkan tadi Sama dengan di Indonesia Dan beragama Islam Itu dimasukkan sebagai bangsa Melayu Dan konsekuensi logisnya adalah Ke bahasa Yang satu menggunakan bahasa Indonesia Sesuai dengan deklarasi Sumpah Pemuda yang ketiga Dan yang satu lagi menggunakan Bahasa Melayu Yaitu Bahasa yang digunakan oleh Bangsa Melayu Kalau teman-teman perhatikan Begitu Perdana Menteri Malaysia Beberapa waktu yang lalu Mengatakan bahwa Bahasa Melayu Diusulkan menjadi Bahasa kedua Asia Karena Menurut definisi dari Di negara Malaysia Bahasa Melayu Bahasa Melayu itu adalah Bahasa yang dipertuturkan oleh Bangsa Melayu Sedangkan di Indonesia Mengatakan bahwa Tidak bisa Karena bahasa Melayu Itu adalah bahasa yang dipertuturkan Kalau di Indonesia Itu di daerah Riau Kepulauan Riau Maupun mungkin di sebagian di Medan Karena ada orang Melayu Delhi Di Indonesia Bahasa Melayu itu adalah Salah satu elemen bahasa daerah Kita tidak bisa menidakkan fakta Bahwa bahasa Indonesia itu Cikal bakalnya dari bahasa Melayu Itu fakta Kenapa Indonesia memilih Cikal bakalnya itu bahasa Melayu Karena bahasa Melayu itu Lebih egalitir Dan lingua frangka Bahasa yang banyak dipertuturkan Di daerah ini Asia Tenggara umumnya Bagaimana perkembangan Bahasa Indonesia Dengan bahasa Melayu itu sendiri Bahasa Melayu yang di Riau ya Tentu saja Perkembangan bahasa Indonesia Lebih masif Karena bahasa Indonesia Itu Merupakan aman konstitusi Dan digunakan secara luas Dan diwajibkan digunakan oleh Seluruh penduduk Indonesia Bahasa Indonesia juga digunakan Dalam bahasa perdagangan Bahasa ilmiah Dan bahasa sosial Hal yang sama Terjadi dengan Pengertian kita Di bahasa Melayu Di Malaysia Perkembangan bahasa Melayu Malaysia Itu lebih masif Dibandingkan dengan Perkembangan bahasa Melayu Yang ada di Riau Karena sama Bahasa Melayu Malaysia adalah Menjadi bahasa Nasional Malaysia Dan perkembangannya Tentu lebih masif Kalau teman-teman perhatikan Cikal bakalnya sama Yaitu bahasa Melayu Namun Serapan-serapan Dari suku-suku Yang ada di Indonesia Dan juga serapan Dari bahasa asing Membuat bahasa Indonesia Itu menjadi berbeda Dengan bahasa Melayu Yang digunakan di Malaysia Sekarang teman-teman Tentu akan bertanya alat Alantas bagaimana Sikap kita Menghadapi Kadang-kadang ada Klaim dari Orang Malaysia Mengatakan bahwa Ini bahasa Indonesia Itu kan bahasa Melayu Itu juga suatu Klaim yang menurut saya Tidak bijak Karena Bahasa Melayu Itu tidak sama Dengan bahasa Indonesia Karena definisi kita Di Indonesia Bahasa Melayu Itu adalah seperti Bahasa yang digunakan Di daerah Riau Itu definisi kita Jadi bahasa Indonesia Itu tidak sama Dengan bahasa Melayu Tapi persepsi orang Malaysia Mengatakan bahwa Bahasa Indonesia Ini kan cikal bakalnya Dari bahasa Melayu Jadi sebenarnya Bahasa Indonesia Yang digunakan oleh Rakyat Indonesia Itu adalah Bahasa Melayu Dan itu juga Suatu pandangan Yang tidak bijak Karena apa Masing-masing bahasa Sudah mempunyai Cabang masing-masing Begitu Jadi bahasa Indonesia Dengan perkembangannya sendiri Bahasa Melayu Malaysia Sudah perkembangannya sendiri Jadi kalau Menyatakan bahwa Bahasa Indonesia Itu sama dengan Bahasa Melayu Itu juga Suatu klaim yang Tidak betul Nah sekarang Bagaimana kita menyikapi Pertama sederhana aja Kita hormati aja Konstitusi di setiap negara Di Indonesia Konstitusinya adalah Bangsa Indonesia Itu terdiri dari Berbagai macam suku Mau suku Batak Jawa Apapun itu Mau sukunya apa Agamanya apa Itu adalah Bangsa Indonesia Betul? Nah konstitusi di Malaysia Mengatakan apa? Bangsa Melayu itu Itu terdiri dari Orang-orang Jawa Batak Minang Sunda Dan semua Yang beragama Islam Itu adalah bangsa Melayu Itu konstitusinya Malaysia Kita gak punya hak Untuk mengatakan Oh salah itu konstitusinya Enggak Karena masing-masing Negara adalah Negara yang mempunyai Kedaulatan sendiri Jadi kita harus menghormati Kita gak punya hak Untuk Merendah-rendahkan Oh Malaysia itu Salah itu Enggak Kita gak punya hak Teman-teman Gak punya hak Seperti halnya Yang sama Malaysia juga Tidak punya hak Untuk mengatakan bahwa Bahasa Indonesia itu Adalah bahasa Melayu Itu Mereka juga gak punya hak Untuk mengatakan seperti itu Yang kedua Prinsipnya sederhana aja Ini kita seperti dalam Hidup bertetangga Hidup bertetangga itu Kalau di rumah saya sendiri Saya akan mengatakan Istri saya yang paling cantik Ya dong Kalau dibilang gak paling cantik Nanti Gak dimasakin Kan gitu Tapi Kita gak bisa mengatakan itu Ke tetangga kita Tetangga kita Misalkan Punya istri Terus kita ngomong Oh istri lu jelek Gak bisa Itu pasti berkelahi Oke Itu poin kedua Poin ketiga Poin ketiga Sekarang Kepada teman-teman Yang bersikukuh Mengatakan bahwa Pokoknya Nah ini kalau udah pokoknya Udah susah nih ya Pokoknya Bahasa Melayu Malaysia Itu tidak sama Dengan bahasa Indonesia Yaudah Kalau seperti itu Saya sarankan Kepada teman-teman Yang Ada rencana Mau datang ke Malaysia Tolong jangan gunakan Bahasa Indonesia Di Malaysia Gunakan aja Bahasa Inggris Karena bahasa Inggris Adalah bahasa Yang bisa diterima Dalam Pergaulan internasional Atau Anda punya pilihan kedua Gunakan bahasa Indonesia Di Malaysia Maka saya bisa katakan 70% Dari apa yang Anda katakan Dalam bahasa Indonesia Itu akan dimengerti oleh Rakyat Malaysia Pilihan ada Di diri Anda Masing-masing Salam sehat selalu Dadah Alright guys Sudah selesai videonya Pokoknya bahasa Indonesia Itu tidak sama Dengan bahasa Malaysia Tapi ketika kita Berada di Malaysia Atau ke Malaysia Yang pertama Opsinya pakai bahasa Inggris Tapi kalau nggak bisa Bahasa Inggris Pakai bahasa Indonesia Dan 70% Orang disana Pasti akan faham Itu kata Bang Supriadis Tadi Ini sangat-sangat Menarik sekali Menambah khas Dan pengetahuan kita Terutama tentang Bahasa Jadi yang beda Pengertian Seperti itu Kalau disana Bahasa Malaysia Atau bahasa Melayu Di Malaysia Itu karena nasional Sedangkan di Indonesia Itu bangsa Sedangkan di Indonesia Bahasa Melayu Hanya digunakan oleh Orang-orang riau sana Seperti itu Jadi memang beda Konsepnya Seperti itu Tapi kebanyakan Orang Malaysia Juga faham Dengan Bahasa Indonesia Nah itu ya guys ya Kita dapat ilmu Banyak daripada Bang Supriadis Semoga Bang Supriadis Sehat selalu Dan juga Nge-sharing Ilmu-ilmunya Kepada kita semua Sehingga kita Tidak buta Akan sejarah Akan juga Asal-muasalnya Oke Nah itu dulu Videonya guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Namun dimaafkan Saya Pemiru Silahkan komen Di bawah Gimana nih Menurut teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih